Semarang Breakfast Briefing with Nadia Inspirasi Digital Investasi Semarang Breakfast Briefing with Nadia Semarang Breakfast Briefing with Nadia Sekarang saya bersama dengan Bapak Firman Pak Firman Ariyadi Pak Firman Ariyadi dia seorang marketing consultant Sekarang berada di Semarang Nah saya ingin tau nih seorang marketing consultant ada di Semarang Padahal kalo boleh ngomong ya Kehidupan di Jakarta mah kalo mau cari duit banyak gitu ya kan Tapi kenapa dateng ke Semarang Bahkan anda tau sendiri Semarang tuh Orang kayaknya imagenya Semarang tuh susah kalo investasi kalo bisnis apa Tapi kok dia mau apa yang dia lihat Dan ini sekaligus juga buat anda yang taunya Semarang cuma sedikit-sedikit Tau ada testimoni saksinya dari Pak Firman nih Oke Pak Firman nonton aja ya Kenapa ke Semarang Ceritanya nih saya kedua ke Batman Kedua ke Batman Kedua ke Batman Menariknya tapi menarik sekali kenapa Tahun 1996 sampai 2000 saya pernah hadir di Semarang Di salah satu pusat perempati di awasan Semarang baru disana Oh oke Nah dari situ pertumbuhannya memang Semarang itu tidak terlalu signifikan Karena apa? Karena mungkin memang infrastruktur mendukungnya belum Belum Tahun 96 sampai 2000 Sampai 2000 Memang belum Gapakku waktu itu ya Prospeknya kurang bagus Tuh Oh terus Kemarin pada waktu saya dateng sini Yang paling menarik sih Paling menarik adalah Lifestyle dari Semarang 11-12 Jakarta Sampai saya bingung Kok bisa ya? Oh Kemarin itu maksudnya tahun 2018 2018 tahun lalu ya Ternyata banyak anak-anak muda itu Membangun industri kreatif Termasuk industri kreatif Kudinet Pertumbuhan kafe Sejala macam Nah dari situ saya melihat Apakah ada potensi-potensi yang ada yang membuat saya Akan hadir di Semarang Satu hal yang membuat saya Dua hal ya Satu hal itu pertama adalah infrastruktur Infrastruktur Hmm Infrastruktur luar biasa Jakarta, Surabaya Tansol di awal Overstopnya di Semarang Kenapa overstop di Semarang? Karena memang Kekayaan budayanya Kekayaan kulinernya Terus Toleransinya Terus Toleransinya Luar biasa sekali di Semarang Iya Ini yang menjadi membeda Wow Gitu loh Pak Kedua adalah Teknis daripada Eran digital Eran digital ini Membuat Seolah-olah Semua menjadi dekat Yang tadinya semua orang yang berkarya di Jakarta Seolah jangan lagi berkarya di Jakarta Kenapa? Karena digital itu Seperti punya Media sendiri Jadi itu Itu sebuah potensi-potensi yang ada Kenapa saya di Semarang Wow Ada kisah nyata juga Yang kisah mereka Betul Maksudnya apa sih Kalau di Jakarta dan Jabar Rebutan ngarik investor Untuk Pulau Rekloasi Tensis Mekata Yang menang Semarang Iya Karena memang kelihatan banget ya Infrastruktur yang sudah dibangun Ini menjadikan overstop Tadi yang disampaikan Kemudian era digital Ekonomi kreatif Budaya kuliner dan lain sebagainya Itu yang membuat Udah gak rambut lagi Pak Firman Yang malah melintang di dunia Marketing Dari dulu kamu udah di property Betul Saya pernah di Semarang juga Di Bukit Semarang Baru Saya selalu di Bukit Semarang Oke Saya tadi aduk Agi Molo Molo Dan terakhir di Molo Meno Terus berjalan Saya mengembangkan Industri-industri kreatif Di berbagai bidang Industri kreatif Marketing Itu rupanya guys Luar biasa ya Menjanjikan sekali Buat anda yang berada Dimanapun Melihat Semarang Mungkin anda harus Buktikan sendiri Karena Pak Firman Ternyata saya baru tahu Sekarang rahsianya Kenapa Pak Firman Hadir di kota Semarang ini Karena begitu yakin Dan optimis ya Pak Tentang potensi Yang sudah Bukan potensi lagi Potensi-potensi Udah berkembang Dinyata Makasih Pak Firman Nanti kasih tau dong Tips-tips Sebagai seorang marketing consultant Dunia Property Udah Udah kayaknya Kenyang banget Bisa di share Makasih Pak Firman Dan sampai disini guys Nanti untuk ngomongin Urusan masalah Perkembangan-perkembangan terkini lainnya Kita akan bertemu lagi Dengan Pak Firman lain waktu ya Dan untuk sekarang Sampai disini dulu Kita jumpa di Semarang Breakfast Breathing With Nadia Tidak bisa Tidak bisa menggantikan setting pertemuan Enggak bisa Bisa menghilangkan Apa itu yang namanya Kearifan lokal Apa akar budaya Kalau semua terbawa modern Lalu bedanya Apa anak milenial Indonesia Dengan orang Amerika Kalau semua Sebab itu kan sama Kalau di Amerika Tapi tetep beda Harusnya milenial Indonesia Dengan milenial China Dengan milenial Singapura Dengan milenial Punya value yang berbeda Punya value yang beda Punya jadi diri yang berbeda Smart Investment for Smart You